Petugas gabungan dari Polres Ponrogo dan TNI menggelar razia lampu strobo serta atribu TNI Polri yang digunakan oleh masyarakat. Petugas hanya memberikan peringatan serta sosialisasi dan belum dilakukan penindakan maupun tilang. Belasan kedaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia oleh petugas gabungan dari Polres Ponrogo dan TNI di jalan Trunojoyo Ponrogo. Para pengendara terjaring razia karena mereka menggunakan lampu strobo serta sirine. Penggunaan lampu strobo dan sirine hanya diperbolehkan oleh pihak kepolisian, TNI, Ambulans, PMI, dan kedaraan darurat. Sedangkan kedaraan sipil dilarang memakai lampu strobo maupun sirine. Ibtu Sultani, Kasipropam Polres Ponrogo menjelaskan, Selain penggunaan lampu strobo dan sirine, ada kedaraan yang memasang atribut TNI Polri dan bukan merupakan anggota dari TNI ataupun Polri. Kita akan melakukan biar terhadap rahasinya posisinya kasaran lampu strobo yang digunakan pendaraan roda 2 maupun roda 4. Dalam hal ini kami melaksanakan tindak lanjut berita pimpinan dari TNI terkait penggunaan lampu strobo tersebut Yang warna biru diperuntukkan untuk pendaraan dinas polisi dan memakai sirine. Sedangkan rotator strobo warna merah itu dipergunakan untuk ambulan BPPT, Pemadjam Pemakaran, dan PMI memakai sirine. Sedangkan rotator warna kuning itu dipergunakan untuk kejaraan patroni jalan tong tanpa. Mereka yang terjaring rahasia hanya diberi peringatan serta sosialisasi dan belum dikenakan penindakan atau sanksi tilang. Ega Patria, JTV Ponrogo Terima kasih telah menonton!